La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sirah Nabawiyah, karya Sheikh Syafiur Rahman al-Mubarakfuri Diceritakan sebuah kisah mengagumkan yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radiyallahu anhu Paman Rasulullah SAW Sayyidina Hamzah radiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Makkah sedang memanas Ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menderita Akibat gangguan dan penindasan kaum musyrikin Quraish Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu Sebagai putra Abdul Muttalib, Hamzah demikian peduli terhadap nasib keponakan tercintanya Yaitu Nabi Muhammad SAW Sejak kecil, Hamzah sudah mengenal dekat sifat Nabi Muhammad SAW Kejujuran dan keluhuran budi keponakannya itu selalu membuatnya takjub dan bersimpati Beliau sangat paham dengan Nabi Muhammad SAW sejak kecil Karena umurnya hanya terpaut 2 tahun Maka sejak Nabi Muhammad SAW mulai menyeru pada Islam di usianya 40 tahun Dan mendapat kecaman dan ancaman dari musyrikin Quraish Hamzah bin Abdul Muttalib selalu membela dengan sepenuh hati Berkatalah Hamzah kepada pemuka-pemuka Quraish Dengarkan baik-baik apa yang akan aku katakan ini Demi Tuhan, siapa yang mengganggu saudaraku Yaitu Abu Talib dan kepenakanku Muhammad Akan aku buat mereka marah dan tak sanggup menghadapiku Andai saja tidak dicegah Abu Talib, yaitu saudaranya sendiri Hamzah yang sangat ditakuti Quraish sudah mengunduskan pedang Menyerang siapa saja yang menyakiti Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib melanjutkan perkataannya Aku bersumpah, siapa yang berani menyentuh Muhammad Pasti berhadapan denganku Dan tidak akan ada satupun yang lolos dariku Saat kaum Quraish mengancam siapa saja untuk memeluk Islam Hamzah justru tampil melindunginya bersama saudara-saudaranya Yaitu Abu Talib dan Abbas bin Abdul Muttalib Suku-suku lain di luar Mekah yang ingin memeluk Islam Bahkan ia kawal Hingga rumah kepenakan tercintanya Nabi Muhammad SAW Tanpa ada yang berani mengganggunya Padahal saat itu dirinya belum memeluk Islam Namun saat beliau mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Yang dibacakan oleh Abu Huzaifa Beliau tertegun dan hatinya yang keras itu mencair Yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk Dan yang menembuhkan rumputan Lalu dijadikannya rumput-rumput kering ke hitam-hitaman Kami akan membacakan Al-Quran Kepadamu Muhammad Sehingga engkau tidak akan lupa Kecuali jika Allah menghendaki Sungguh dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi Dan kami akan memudahkan bagimu kejalan kemudahan Mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat Oleh sebab itu Berikanlah peringatan Karena peringatan itu bermanfaat Orang yang takut kepada Allah Akan mendapat pelajaran Dan orang-orang yang jelaka Yaitu orang kafir akan menjauhinya Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar Selanjutnya dia disana tidak mati dan tidak pula hidup Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman Dan mengingat nama Tuhannya Lalu dia sholat Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu Suhufi Ibrahima wa Musa Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa Hamzah bin Abdul Muttalib begitu terbikat dengan untayan Al-Quran Yang lama-kelamaan beliau yakini bukan dari untayan buatan manusia Kaum Quresh yang tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW Kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Nabi Muhammad yang lemah Yaitu para kaum Muqmin yang berasal dari Buddha dan kaum miskin Mekah Hamzah bin Abdul Muttalib semakin geram Beliau tak bisa membela kaum lemah pengikut Nabi Muhammad SAW Karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka Beliau baru bisa bertindak jika Nabi Muhammad sang keponakan sendiri yang disakiti Hingga suatu ketika Abu Jahal yang paling membenci Nabi SAW Tak kuasa menahan diri hingga mencaci dan menyakiti Nabi Muhammad SAW Mendengar perlakuan Abu Jahal Hamzah bin Abdul Muttalib yang baru tiba dari berburu begitu marah Dan langsung menuju Darun Nadwa Yaitu tempat berkumpulnya petinggi Quresh Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya Hingga tersungkur dan berdarah Hamzah bin Abdul Muttalib berkata Hai si Hinadina Beraninya kau mencaci maki keponakanku Padahal aku sudah memeluk agamanya Kata-kata dia adalah kata-kataku juga Rasakan pembalasan dari keluargaku Seluruh petinggi Quresh terkejut dengan keberanian Hamzah Mereka semakin terkesima Ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan Bahwa dirinya seorang pengikut Nabi Muhammad SAW Inilah peristiwa Islamnya Paman Nabi Seorang yang tak gentar menghadapi orang-orang yang merendahkan agama Allah dan Rasulnya Yang berjuluk Singa Allah Dialah Hamzah bin Abdul Muttalib Kabilah Abdul Syam Yaitu keluarga besar Abu Jahal Segera bertindak melindungi dan akan membalas Namun Abu Jahal melarang Karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah Sejak saat itu Hamzah bin Abdul Muttalib selalu mendampingi keponakannya Yaitu Nabi Muhammad SAW Dalam suka maupun duka Yang menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi Keberanian dan ketangkasannya yang menakutkan Quraish Membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lain yang ingin memeluk Islam Kaum musyrikin Quraish semakin keras menindak para pengikut Islam dari kaum lemah Andai saja tidak dilarang oleh Rasulullah SAW Hamzah tentu sudah bertindak dengan pedangnya Hamzah yang tidak kuasa menahan diri dari tindakan Bengis Quraish Sangat mematuhi petuah keponakannya Rasulullah Muhammad SAW yang selalu memintanya agar bersabar Sekalipun harus menjalani hidup sensara di Lembah Abu Talib Saat kaum Quraish memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim selama 3 tahun lamanya Sedina Hamzah berkata Andai saja Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk bersabar Maka akan aku datangi Quraish yang memboikot kita Dan aku robek kertas kesepakatan pemboikotan Aku memohon untuk memerangi kaum Quraish Lalu Rasulullah menjawab Bersabarlah, janji Allah itu benar Saat Rasulullah SAW memerintahkan hijrah ke Madinah Sedina Hamzah pun mentaatinya dengan sepenuh hati Sekalipun sebenarnya beliau mampu menghadapi kaum Quraish Di Madinah, Sedina Hamzah bersama kaum Muslimin membangun kota Madinah Sebagai basis dakwah Islam Sedina Hamzah pun ditunjuk Rasulullah SAW Memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraish Pada tahun ke-2 Hijriah Kaum Muslimin bermaksud mencegah kafilah dagang Quraish Untuk mengambil kembali hak mereka yang dirampas Musyidikin Quraish Kabar ini ketika sampai di Makkah Menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal Untuk mengobarkan api peperangan dengan umat Islam di Madinah Saat itu, turunlah wahyu Allah yang mengizinkan kaum Muslimin berperang Hamzah bin Abdul Muttalib ditunjuk Nabi Sebagai salah satu komandan perang di Lembah Badar Maka terjadilah perang sengit pertama dalam Islam yang dikenal dengan Perang Badar Sekitar 300 pasukan Muslimin melawan hampir seribu personil musyrikin Quraish Perang yang diawali dengan perang tanding ini kemudian meletus dengan sengit Saidina Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraish yang paling membenci Nabi Yaitu Ayah Hindun, Utbah bin Rabiah, dan putranya serta adiknya Hingga akhirnya, kaum Muslimin berhasil memenangkan Perang Badar secara gilang-gemilang Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi pahlawan Perang Badar Beliau tidak lagi disebut sang pemburu singa Kini beliau dijuluki singa Allah dan Rasulnya Karena kegigihannya membela agama Allah dan Rasulnya Perang Badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraish di Makkah Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraish Aroma dendam merebak di Makkah Hindun, istri Abu Sufyan, bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya Yaitu Utbah bin Rabiah, paman, dan adiknya Hindun berkata Aku akan membalas dendam padamu wahai Muhammad Aku akan membalas dendam padamu wahai Hamzah Dendam kaum Quraish baru terlaksana setahun kemudian Tepatnya tahun 3 Hijriyah Kaum Quraish pimpinan Abu Sufyan berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan Mereka bergerak ke Uhud di Madinah Rasulullah SAW dan Hamzah bin Abdul Muttalib Menjadi sasaran utama kaum Quraish dalam peperangan ini Perang berlangsung sengit Wanita musyrikin Quraish menyemangati dari belakang pasukan Dengan cara menabuhkan rebana Saidina Hamzah diserang oleh banyak musuh Tapi dengan gagahnya Beliau berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam Tidak ada yang bisa mengalahkannya Sejarah mencatat Tidak kurang dari 30 musyrikin Quraish mati di tangannya Kemenangan sudah diambang pintu Andai saja para pemanah muslimin yang ditempatkan di bukit Uhud Tidak meninggalkan tempat Lantaran tergiur harta rampasan Tentu kaum muslimin memenangi perang ini Dalam kondisi inilah tanpa disadari Hamzah Ada seorang bernama Washi Yang diam-diam telah mengincarnya dari kejauhan Saidina Hamzah menjadi bidikan tombak Washi Hingga saat sang singa Allah itu lengah Tombak Washi melesat dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muttalib Paman tercinta nabi ini Berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Washi Tapi tombak Washi begitu dalam melukainya Sehingga hanya beberapa langkah saja Hamzah kemudian tumbang menghembuskan nafas terakhirnya Kaum muslimin berdesak hingga berlindung di atas bukit Uhud Rasulullah SAW sendiri terus diburu hingga terluka parah Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid Jasad Saidina Hamzah yang terbaring di antara jenazah kaum muslimin lainnya dihampiri Hindun Dengan dendam menyala dikoyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyah jantungnya Namun dimuntahkan kembali Usai peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya Bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur Langkah Rasulullah SAW terhenti di depan jasad Paman tercintanya Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib Air mata Rasulullah menetes di kedua belah pipinya Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau Bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa Hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam Terhadap jasad Paman beliau SAW Rasulullah SAW bersabda Penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Ketika Sayyidina Hamzah wafat Turunlah ayat Al-Quran Dimana Allah An-Zawajjala berfirman Janganlah kamu mengira Bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah An-Zawajjala mati Bahkan mereka hidup Di sisi Allah mereka diberi rezeki Quran Surah Ali Imran Ayat 169 Ibnu Abbas RA berkata Ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah RA dan para sahabat Demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar Dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah SAW Wallahu'alam bisawab Mudah-mudahan ini semua bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!